KOMANDAN PERTAMA KOPASUS Pada tanggal 25 Juli tahun 1955, KKAD berubah namanya menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD Yang menjadi komandan adalah Mayor Muhammad Ijon Janbi itu sendiri Untuk meningkatkan kemampuan prajuritnya, pada tahun 1956, RPKAD menyelenggarakan pelatihan penerjunan yang pertama kalinya di Bandung Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, maka Mayor Infanteri Muhammad Ijon Janbi menginginkan agar para prajurit RPKAD memiliki kemampuan sebagai peterjun Tujuannya, agar dapat digerakkan ke medan operasi dengan menggunakan pesawat terbang dan diterjunkan di sana Lulusan pelatihan ini meraih kualitas sebagai peterjun militer dan berhak menyadang wing para Dan akhirnya, pada tanggal 25 Juli tahun 1955, Wakil Presiden Muhammad Heta meresmikan peningkatan KKAD menjadi RPKAD Dan dikepalai tetap oleh Mayor Muhammad Ijon Janbi Ada pun Mayor Jailani yang juga merangkas sebagai komandan SPKAD, Sekolah Pasukan Komando Angkatan Darat Dibantu oleh Lieutenant Benny Mordani sebagai wakilnya Di bawah pimpinan Mayor Jailani dan wakilnya Benny Mordani Pendidikan Komando mulai memperlihatkan hasil yang cukup memadai Walaupun banyak kekurangan tenaga mengajar maupun dana Namun tetap melipat gandakan keefektifan tempur pasukannya Pensiun dari Militer Pimpinan Angkatan Darat mengambil alih kepemimpinan RPKAD Dengan menyerahkan kepemimpinan RPKAD kepada orang asli peribumi Namun belum ada calon yang kuat yang bisa menyamai level dari Ijon Janbi di RPKAD Setelah itu, Ijon Janbi kemudian ditawarkan jabatan baru yang jauh dari pelatihan Komando RPKAD Ijon Janbi tidak menerimanya dan meminta pensiun dari Militer Dia tersinggung Padahal pada awalnya, untuk membujuk Ijon Janbi untuk membantu Kawilarang membentuk pasukan berbasis Komando Bukanlah perkara yang mudah Karena dulu niat Ijon Janbi menetap di Indonesia untuk hidup tenang sebagai warga sipil Bukan untuk terjun ke dunia Militer lagi Menjadi Kepala Perkebunan Kebetulan pada saat itu, pada tahun 1956 Indonesia sedang aktif menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing Ijon Janbi yang sudah menjadi WNI Diberi jabatan mengepalai perkebunan milik asing yang sudah dinasionalisasi Penggantinya Ijon Janbi sebagai Danjen Kopassus adalah wakilnya yaitu Mayur Jailani Tak lama setelah pensiun dari PT Perkebunan dan TNI, Ijon Janbi lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya Pada tahun 1977, Ijon Janbi bersama dengan keluarganya pergi mengunjungi kerabat istrinya di Yogyakarta Dari Subang hingga Yogyakarta, Ijon Janbi mengemudikan mobil dengan seorang diri Di tengah-tengah perjalanan, Ijon Janbi mengeluhkan sakit perut yang sangat hebat Tak lama kemudian, ia segera dibawa ke rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta untuk menjalani perawatan Hasil pemeriksaan dokter menyebutkan bahwa Ijon Janbi mengalami usus buntu Setelah dilakukan operasi, penyakitnya tak kunjung sembuh karena usus besarnya juga bermasalah Dua minggu kemudian, tak lama setelah dirawat dari rumah sakit Muhammad Ijon Janbi yang terkenal sebagai salah satu pendiri Kopassus Dan juga komandan pertama Kopassus tersebut Mengebuskan nafas terakhirnya pada tanggal 1 April 1977 Jenasai Ijon Janbi kemudian dimakamkan di TPU Kuncen Yogyakarta Ketika ia dimakamkan, tak ada protokol rupacara militer TNI atau tembakan salvo Sebagai kehormatan terakhir kepada mantan pendiri Kopassus Dan komandan pertama dari Kopsebarit Merah itu Walaupun begitu, nama Ijon Janbi diabadikan sebagai nama kesatria di pusat pendidikan pasukan khusus Pustik Pasus di Batu Jajar Jawa Barat Itu dia, kisah dari seorang pendiri Kopassus Muhammad Ijon Janbi Seorang mantan tentara Belanda Yang mendidih dan mencetak para tentara tangguh Indonesia Yang sampai sekarang dikenal dunia Namanya sangat terkenang Karena latihan militernya Yang dikenal keras dan sangat disiplin Dan begitu melegenda di dunia militer Indonesia Selamat menikmati